Masih di Kompas Jateng, Saudara, vaksinasi COVID-19 yang digelar pemerintah kota Semarang terus dilakukan secara genjar dan menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Program vaksinasi kini mulai menyasar pengurus RT, RW, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK. Vaksinasi untuk seluruh pengurus RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK sudah mulai dilakukan sejak tanggal 19 Mei 2021. Seperti di Kejamatan Mijen, kota Semarang, vaksinasi COVID-19 tidak hanya dilakukan di puskesmas Mijen, namun vaksinator juga melakukan jemput bola dengan mendatangi sejumlah kelurahan. Sebanyak 10 kelurahan yang ada di Kejamatan Mijen dijadwalkan bergantian setiap harinya. Dalam sehari, vaksinasi dibatasi sebanyak 140 orang, yakni 50 orang mendapat vaksinasi di puskesmas, dan 90 orang mendapat vaksinasi COVID-19 di Kelurahan. Pengurus RT, RW, kemudian LPMK, tapi sementara untuk RT, RW baru kita batasi untuk pengurus inti dulu, Ketua Sekretaris dan Bendahara. Ketua PKK RW 7 Kelurahan Jati Sari, Kejamatan Mijen, kota Semarang, Ernawati, mengapresiasi upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang. Sebab pengurus RT, RW memiliki mobilitas tinggi untuk melayani warganya, sehingga juga rentan tertular COVID-19. Anggapannya terima kasih sudah diprioritaskan untuk RT, RW, dan pengurus karena mobilitas juga tinggi. Para pengurus RT, RW, dan LPMK diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan setelah mendapat vaksin. Sebab setelah mendapat vaksin bukan jaminan tidak bisa terpapar COVID-19. Perayuda Febrianto, Kompas TV, Sumarang, Jawa Tengah.